Halo Assalamualaikum ketemu lagi ya dengan aku dan untuk kali ini di hari indah pengen melihat alat-alat untuk reproduksi khususnya untuk aku memang saat ini aku pakai KB-nya IUD ini tempat KB-nya di KB-nya ya memang seperti ini ya tempatnya ini untuk kakinya dan kita ada disini untuk alat-alatnya memang luar biasa ya Halo semua kembali lagi di channel Tristan & Prudence kali ini saya mau sharing tentang KB apa yang paling aman dan paling minim efek samping atau bahkan tanpa efek samping sama sekali untuk membuat video ini saya sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis organ ginekolog atau dokter kandungan dan juga dengan bidan yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya nah teman-teman hasil dari konsultasi saya bersama dokter dan bidan menyebutkan bahwa alat KB atau metode kontrasepsi yang paling aman dan tanpa efek samping ada dua yang pertama adalah IUD 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 adalah singkatan dari intrauterine device alat berbentuk huruf T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus wanita kandungan tembaga di dalamnya menghancurkan sperma dan mencegahnya bertemu dengan sel telur IUD menjadi salah satu alat kontrasepsi kegemaran banyak wanita IUD merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif karena kita tidak akan lupa untuk menggunakannya seperti saat memakai kontrasepsi KB kadang-kadang ada yang lupakan untuk meminum pilnya selain itu IUD banyak dipilih karena berlaku jangka panjang sekitar 8 tahunan ya tergantung dari jenisnya hanya saja disini dokter menggaris bawahi beberapa poin penting sebelum memakai atau menggunakan IUD sebagai alat kontrasepsi jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa hal diantaranya usia tensi berat badan kebiasaan merokok rencana punya anak lagi kapan dan seterusnya yang harus dikonsultasikan dengan dokter atau bidan terlebih dahulu dan seorang wanita bisa memakai IUD kalau rahimnya tidak ada gengguan mioma dan tidak sering kena penyakit radang panggul atau keputihan saya pun cocok memakai IUD dari anak pertama sampai anak yang bungsu ya Alhamdulillah Hai kalau aku pakai IUD dari awal aku nyaman yang cocok apa ya ini kalau yang saya pasang yang ini Novate jadi ini cocok buat saya karena kalau Novate itu tidak terlalu keras ya gitu ya dan insya Allah ini bisa bertahan sampai 5 tahun dan saya percayakan sama Novate Novate aja ya Novate metode kontrasepsi teraman selanjutnya adalah kondom kondom adalah alat kontrasepsi yang terbilang mudah tanpa harus menanam atau memasukkan apapun ke dalam tubuh kondom menjadi pilihan pencegah kehamilan ketika istri enggan menggunakan alat kontrasepsi lainnya selain mencegah kehamilan kondom juga berfungsi untuk mencegah penularan penyakit menular seksual nah seberapa efektifkah kondom mencegah kehamilan para ahli menyebutkan jika kondom efektif mencegah kehamilan hingga 98% dengan memakai kondom yang aman masih baru dan tentunya tidak sobek bisa membuat tingkat manfaatnya makin baik kondom yang digunakan dengan cara yang tepat dikatakan bisa menjamin mencegah kehamilan hingga 100% selama kondom tidak rusak dan bocor kondom bahkan dapat membantu metode kabel lainnya untuk bekerja lebih efektif jadi menambahkan kondom merupakan ide yang baik untuk memberi perlindungan ekstra kita bisa menambahkan kondom untuk hampir semua metode kontrasepsi lainnya nah teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang KB yang paling aman dan paling minim efek samping atau bahkan tanpa efek samping terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih I'll see you on my next video sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati